Bandir Bandang dan Tanah Longsor, hari Minggu 5 April 2020. Hujan yang terjadi sejak tadi pagi pukul 4 sampai 8.30 di wilayah Kabupaten Mandeling Natal dengan identitas tinggi yang menyebabkan meluapnya sungai Batang Gadis yang mengakibatkan banjir bandang di dua desa, kecamatan Kota Nopan dan satu desa di kecamatan Muara Siponi dan Tanah Longsor terjadi di desa Tanjung Medan. Kepada yang terhormat, Kepala BNPB, Sestama BNPB, Gubernur Sumatera Utara, para deputi BNPB, Bupati Mandeling Natal, Kapus Datin Kom BNPB, Kapus Dal Fox BNPB, para direktur BNPB. Dampak yang terjadi, di desa Tobang, satu jembatan hanyut, gantung hanyut, satu jembatan gantung rusak berat, dan satu musolah hanyut. MCK rusak berat, pipa air bersih rusak, satu titik jalan lintas umum Blasor atau masih bisa dilewati. Pagar sekolah SMP 9 Kota Nopan runtuh kira-kira 15 meter, empat titik penahanan banjir hancur. Di desa Tamiang, lahan pertanian sawah terkenal air sekitar 5 hektare. Sedangkan di kecamatan Morasi Pomi, desa Tanjung Medan, terdapat dampaknya yang diakibatkan di desa Tanjung Medan, genangan air di pemukiman rumah warga, satu unit rumah hanyut, satu unit rumah terkenal, longsor. Korban jiwa saat ini belum ada. Upaya yang sudah dilakukan, Pempat Mandeling Natal, BPBD, dan OPD terkait, ospiga kecamatan, dan juga masyarakat desa tetah, tetangga yang mengikuti peduli atas musibat tersebut, telah berada di lokasi untuk membantu dan meringankan bubar masyarakat yang terdampak. Kondisi mutakir saat ini, cuaca di sana masih dorimis, listrik masih tetap menyala, sedangkan sebagian masyarakat terdampak mengungsi di rumah keluarga atau kerabat. Kebutuhan pada saat ini saling masih dipersiapkan. Taksir kerugian, saat ini masih dilakukan survei perhitungan kerugian. Demikian laporan awal ini kami sampaikan, dan akan update kembali sesuai perkembangan di lapangan. Keterangan dokumentasi beberapa kejadian atur lampir atau kami kirimkan. Pembuat laporan sementara kasih EFLAP, BPBD, Kabupaten Mandolin Natal.